Berdasarkan petunjuk teknis operasional kerja atau PTOK mengenai seleksi penerimaan pegawai tidak tetap atau PTT yang semula pada tanggal 31 Desember justru ditunda tanpa sebab dan pengumuman kelulusan tersebut masih belum diketahui kapan terlaksana Pengumuman kelulusan PTT di Batanghari ditunda secara mentadak Pengumuman kelulusan yang harus dilaksanakan pada 31 Desember namun ditunda sampai waktu yang belum ditentukan Kepala BKPS DM Batanghari Mullah Rambe saat dikonfirmasi membenarkan bahwa dalam perencanaan semula berdasarkan petunjuk teknis operasional kerja jadwal untuk pengumuman kelulusan pada 31 Desember 2021 Namun saat ini pihak pemerintah masih melakukan penggajian mengenai anggaran biaya untuk PTT yang akan diterima nanti Meskipun jumlah kebutuhan sudah ditetapkan dan saat ini masih dalam mengkaji rasionalisasi jumlah tersebut Dikatakan Mullah Rambe penundaan tersebut juga berdasarkan surat nomor 800-8.642-BKPS DMD beri hal pengumuman hasil seleksi PTT di Kabupaten Batanghari tahun 2021 Namun untuk seleksi sudah selesai dilaksanakan Lanjut Mullah Rambe untuk surat penundaan sudah dikirim ke seluruh OPD dan saat ini semuanya sudah berproses dan kapan akan diumumkan masih belum bisa diketahui Jadi kan begini untuk pengumuman hasil seleksi penerimaan PTT di Kabupaten Batanghari Jadwal di PTO memang kita rencanakan akan selesai di akhir Desember 2021 Namun dalam perkembangan alhamdulillah seleksinya sudah selesai Seleksinya sudah selesai namun kita masih membutuhkan Selesainya perhitungan kemampuan keuangan daerah dalam rangka merasionalisasi jumlah anggaran yang akan disiapkan untuk PTT itu Joni Perdaus, Cek TV, melaporkan